Telat bertindak, Indonesia akan hancur. Sutoyo Abadi Presiden Jokowi sebagai Presiden Bunika sejak awal berkuasa, otaknya diduga telah teralinasi, seperti linglung. Bertindak hanya sesuai remote yang telah ditanam dalam otaknya. Sebagai Kepala Negara dan Pemerintah, Jokowi tidak paham bahwa negara memiliki tujuan melindungi seluruh rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tidak menyadari juga Presiden memiliki tugas dan kewajiban menegakkan dan menjaga kedaulatan, serta mempertahankan keutuhan NKRI dan melindungi bangsa Indonesia. Sejak periode 2019 hingga 2024, bahkan dari tahun-tahun sebelumnya, Presiden gelar karpet merah bagi Cina. Terjadilah migrasi besar-besaran rakyat Cina ke Indonesia. Adalah petaka besar bagi negara ini kehancuran terjadi di semua aspek kehidupan negara. Presiden tidak menyadari petaka besar akan terjadi bahkan di akhir masa jabatannya tetap linglung. Pada Pilpres 2024 akan dimunculkan kembali punika baru, guna melanjutkan semua grand strategi Cina untuk menguasai Indonesia menjadi bagian dari RRJ Raya. Tidak sadar setelah diserbu ribuan warga Tionghoa masuk dengan leluasa selama ini, RRJ punya target akan mengirimkan kembali manusia Cina ke Indonesia. Hingga tahun 2029 bisa menjadi 100 juta orang. Itu sesuatu yang mudah setelah RRJ dengan kekuatan oligarkinya, mampu membeli semua pejabat negara dari pusat sampai daerah. Semua kebijakan mereka yang atur. Pilpres 2029 sudah dalam skenario mereka. Boneka mereka kembali disetting agar kembali berkuasa untuk menguasai Indonesia. Dalam hitungan taktis, selama pemerintahan boneka, periode ini jumlah manusia Cina di Indonesia diperkirakan bisa mencapai 200 juta lebih. Pada Pilpres 2034 berkat undang-undang yang sudah diamandemen, presiden tidak harus orang asli beribumi. Maka saat itu harus bisa tampil capres yang full secara fisik dan mental, jiwa raga adalah ras Cina. Mereka akan menang dengan mudah bahkan jika pemilu dilaksanakan secara jurdil pun karena jumlah mereka sudah mencukupi untuk memenangkan Pilpres. Dalam kurun 2019 hingga 2034, seluruh aspek kehidupan di Indonesia sudah dikendalikan RRC. Secara spesifik, undang-undang dasar 1945 sudah diganti. Ideologi Pancasila sudah dihapus. Komunisme dikembangkan. Umat Islam target utama akan ditindas habis-habisan, bahkan akan dimusnahkan. Indonesia akan menjadi Uyghur yang dijajah total. Pada saat yang sama, akan dibangun kem-kem indoktrinasi bagi anak-anak untuk dididik menjadi komunis sejati. Tahun 2034, Indonesia benar-benar tamat bagaimana digambarkan dalam novel Techno-Thiller berjudul Ghost Fleet. Jengkraman mereka sudah cukup kuat dengan jebakan hutang untuk infrastruktur yang gila-gilaan. Apalagi jika proyek pemindahan ibu kota jadi dilakukan, ditambah jumlah tentara di sini, melebihi jumlah TNI maupun Polri. Bukan hoax dan omong kosong, semua itu benar-benar akan terjadi. Telat bertindak menyelamatkan Indonesia, dipastikan negara Indonesia tiba saatnya akan bubar. Hancur, Indonesia akan hilang dari peta dunia. Semua tinggal kenangan. Terima kasih telah menonton!